. Inilah daftar penerima BLTBPJS di 2021, subsidi gaji alias BSU Kemenaker cair terbatas. Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemenaker, telah mengumumkan bantuan subsidi gaji atau disebut juga BLTBPJS untuk karyawan tidak diperpanjang tahun ini. Namun tahun ini masih akan ada pencairan BLTBPJS secara terbatas. Adapun kriteria atau daftar penerima BLTBPJS ini disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Menakar Ida Fauziah belum lama ini. Kabar gembira ini khususnya bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLTBPJS gelombang 1, tapi belum menerima pencairan gelombang 2. Sekadar diketahui, pencairan BLTBPJS 2021 ini memang tidak diberikan kepada seluruh pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah seperti sebelumnya. Menurut Menakar Ida Fauziah, pencairan BLT subsidi gaji ini hanya menyasar pekerja yang terdaftar sebagai penerima di gelombang 1, tapi belum mendapatkannya pada gelombang 2. Realisasi kita sudah 98,92%, jadi sudah hampir 100%. Ada sedikit penerima yang belum mendapat karena kita sudah tutup buku, dan uang harus dikembalikan pada kas negara untuk pertanggung jawaban, jika memang sudah memenuhi syarat kami akan ajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk bisa diproses, kata Ida dikutip dari antara, Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Sebelumnya, pemerintah pada 2020 memberikan subsidi gaji yang merupakan bantuan saat pandemi untuk para pekerja dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah yang disalurkan dalam 2 gelombang. Pada BLT karyawan gelombang yakni Agustus-September tahun 2020 telah disalurkan bantuan subsidi upah kepada 12.293.134 orang. Sementara untuk gelombang 2 pada November-Desember tahun 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang. Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat maka akan kami mintakan kembali kepada Kementerian Keuangan, tambah Ida. Ida juga memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan BLT karyawan pada 2021. Sebab pemerintah akan mengandalkan Kartu Prakerja untuk memberikan bantuan bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19. Ida menyoroti bagaimana Kartu Prakerja juga memiliki insentif selain dana bantuan untuk mendapatkan pelatihan. Kementerian Ketenaga Kerjaan juga menjadi bagian dari program tersebut meski pelaksanaannya berada di bawah Kemenko Perekonomian. Program-program lain seperti BSU misalnya Kartu Prakerja yang di dalamnya memang ada insentif yang nilainya sama Rp600.000 selama 4 bulan itu tetap ada dan alokasinya masih cukup besar, tegas Ida. Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian yang selama pandemi diakomodasi juga untuk memberikan bantuan insentif bagi korban pemutusan hubungan kerja PHK atau Angkatan Kerja Baru. Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta dengan rincian Rp600.000 untuk biaya pelatihan setiap bulan selama 4 bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya pelatihan dan Rp150.000 sebagai biaya survei. Ida sebelumnya juga mengakui bahwa dana BLT karyawan tahun 2021 ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, ujar Ida beberapa waktu lalu. Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini. Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya, kata Menteri dari unsur dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini. Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap kartu prakerja cukup besar, yakni sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BLT karyawan di APBN 2021. Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program kartu prakerja, tambah Ida. Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi gaji atau BLT karyawan tahun 2020 mencapai 98,82 persen. Masih tersisa 100 ribu pekerja yang belum menerima BLT karyawan padahal datanya sudah valid. Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemnakeretmem. dan contoh 2. Terima kasih. sub indo by broth3rmax